Assalamualaikum, Bismillah Anak saya perempuan 10 bulan, Sensei BAB-nya tidak setiap hari Dan bentuknya, mohon maaf, agak-agak besar Teksturnya seperti orang dewasa Sehingga dia kesulitan BAB Dan anusnya sering terluka Hingga terbentuk semacam daging Yang tumbuh bekas luka Semacam keloid Yang bisa semakin besar jika terluka Pertanyaannya, apakah ada Pencahar bagi anak saya berumur 10 bulan Dan untuk memperkecil luka tersebut Ada informasinya Usia 2 bulan, anak saya pernah Kecelakaan tertelan cekrup Berulir 3,5 cm Apakah ini ada hubungannya, Sensei? Iya Untuk menghubungkan tentu Untuk menghubungkan antara sekrup dan itu Tentu membutuhkan Riwayat yang panjang Artinya kita harus membaca riwayat Riwayat yang panjang Tetapi secara umum Kita katakan tadi pencernaan Baik pencernaan menelan sekrup Atau pencernaan tidak menelan sekrup Pada intinya anak-anak ini Memiliki Permasalahan pada pencernaan Yang pertama gangguan tersebut Mirip orang tua Karena daya dorongnya Karena daya dorongnya yang kurang kuat Sehingga dia terjadi penumpukan Vesas tersebut Kalau kemudian misalkan Makanan kita makan Masuk ke dalam mulut Tenggorokan, esofagus Kemudian masuk ke dalam lambung Diterima oleh lambung Setelah diterima oleh lambung Makanannya ini dicerna Setelah dicerna tentunya Akan dibagi menjadi dua bagian Yang sebagian adalah Saripati makanan Yang sebagian adalah ampas Nah ampasnya ini kemudian diturunkan Yang endingnya nanti terakhirnya diusur sebesar Nah bagaimana apakah usur sebesar ini Mampu mengatur Dia memiliki energi vital Sehingga dia mampu mengatur Pembuangan Dengan baik Ya atau dia Lemah Tidak bisa mendorong Sehingga terjadi penumpukan di sana Ya maka wajar ketika Alim Nukim Al-Juziat Tugas pengobat itu ada tiga Yang pertama Menjaga bagaimana caranya Agar rutubah tidak menumpuk Baik sarinya Atau ampasnya Ya Kalau saripatinya menumpuk Berubah menjadi dahak Ya Kemudian naik ke paru-paru Menyebabkan orang menjadi batuk Sesak nafas dan seterusnya Ya Atau menjadi lendir Kemudian dia Kalau dia masuk ke dalam rahim Menjadi tumor rahim Kistarah rahim dan seterusnya Dan kalau ampasnya Maka akan berimpas Kepada usus kecil Usus besar Sehingga susah Keluang air besar Nah permasalahannya Kuat enggak Lalu paru-paru Tidak bisa kerjasama Dengan usus besar Paru-parunya lemah Tidak menghasilkan energi vital Walaupun dia menghirup udara Kemudian tidak bisa memproses Saripati menjadi energi vital Maka tidak bisa Usus besar pun Tidak mendapatkan energi Sehingga tidak bisa mendorong Makanan Satu Bisa jadi begitu Karena daya dorongnya Yang kurang kuat Yang kedua Mungkin tidak ada pelumas Yang menumpuknya tersebut Karena tidak ada pelumas Jadi si anak Ini masih butuh Apa Bantuan pelumas Untuk buang air besar Sebagai benar orang tua Orang tua itu menurun Kesempurnaannya Sehingga menjadi berkurang 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 Sampai meninggal Kemudian si anak Kemudian si anak Itu masa pertumbuhan Memenuhi 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 Sampai Sampai tahapan sempurna Jadi orang tua juga Ketika tidak bisa Buang air besar Dikarenakan kekurangannya Sudah menurun Jadi sempurna Sementara si anak Tidak mencapai Sempurna Jadi sama-sama Kekurangan Sama-sama kekurangan Maka Yang kedua Bisa jadi Dikarenakan Dia tidak memiliki Pelumas yang cukup Sehingga tidak bisa Buang air besar Banyak pencahar yang bisa digunakan Bahkan dalam pengobatan Klasik Pencahar ini dibagi menjadi Tiga bagian Pencahar ringan Sedang Dan pencahar yang sangat kuat Tentunya pada anak-anak Seringnya digunakan Pencahar-pencahar yang ringan Apakah itu buah papaya Apakah itu madu Pada pagi hari Dicampur dengan air Air sejuk Bukan air panas Bukan air dingin Kemudian diminum Air biasa maksudnya Atau madu tersebut Satu sendok teh Diminumkan Kemudian dikasih minum air Atau dikasih Korma pada pagi hari Korma pun menguatkan Meningkatkan Energi vital Dan dia pun mampu mendorong Madu juga Bisa digunakan Buat mendorong Ataupun minyak zaitun Digunakan sebagai pelumas Soalnya kalau Dibilang kita katakan Kasih lidah buah Ya kasian masih anak-anak Atau jus Kasih tiap hari jus Minum satu sendok makan Satu sendok makan Jus wortel kah Air jeruk Setelah sarapan tentunya Sekitar jam sembilan Dan dikasih terus Maka Tidak terjadi Demikian Bintilah tentunya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan melanggar penyakitnya Dan bermanfaat Bagi para pendengar Dan pemirsa yang lain Selanjutnya Baik terima kasih Sisi atas jawaban Dan solusinya Terima kasih